Intro Salam hikmat hari ini hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Sabda Tuhan Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sebatan dengan dia Setelah-setelah yang terkasih Ada sepasang suami istri yang merayakan pesta pernikahan, pesta emasnya 50 tahun pernikahannya Waktu itu dirayakan secara meriah Seorang MC datang kepada si istri bertanya Ibu, apakah suami ibu mempunyai kelemahan-kelemahan dalam menjalani hidup perkawinan? Jawab si istri Bapak, saya menemukan banyak sekali kelemahan suami saya Bagaikan bintang-bintang di langit Saya tidak bisa menghitungnya Lantas, si MC melanjutkan Apakah ibu juga menemukan sebanyak itu kebaikan-kebaikan suami ibu? Tidak Bapak, saya menemukan satu kebaikan seperti matahari di langit Loh, kenapa ibu bisa menikah selama 50 tahun dalam menjalani pernikahan dengan suami ibu? Karena saya, Bapak, meyakini ketika matahari terbit, bintang-bintang itu tidak kelihatan Saya merasa jawaban si istri ini Ibu ini sungguh-sungguh penuh hikmat Penuh kebijaksanaan Matahari kasih menutupi banyak kelemahan Itulah yang saya maksudkan Allah menciptakan istri wanita sebagai penolong bagi suaminya Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih Hari ini dalam Injil juga disampaikan betapa bijaksananya wanita seorang ibu dari Syiro, Fenisia Ketika meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit Dia tidak mundur kendati ada banyak tantangan Orang beriman memang tidak akan pernah mundur untuk membawa rahmat dan berkat bagi sesamanya Anda dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berhikmat Orang-orang yang penuh iman Seperti si istri tadi Seperti ibu dari Syiro, Fenisia Sehingga ada banyak rahmat dan berkat Tuhan Boleh kita sebarkan menjadi keselamatan bagi banyak orang Tuhan memberkati hidup Anda Amin Selamat menikmati